awalnya saya nyupir nyupir lama sampai 8 tahun eh terus bosnya meninggal akhirnya mutusin dah dagang kayak begini nih gitu udah dagang begini yaudah tekunin begini Alhamdulillah jadi berkah sampe gak punya duit buat makanannya susah untung ada temen yang banyak satu orang tuh dia ngajak kita ngebengkel belajar bengkel 5.400 nih kita pertama-tama balikin tahunya dulu nih begini nih tuh oh tahu walik tuh tahunya dibalik buah sajawanya kan walik itu dibalik ini harus pakai tahu pong nih mas harus pakai tahu pong gak bisa tahu yang lain gak bisa dia kalau gak pakai tahu yang lain tahunya per hari bau berapa mas kurang lebih kurang lebih 700 lah 700 ya iya ngasih ini gak usah ditakar-takar langsung aja oh nah sekiranya udah cukup udah gak muat tuh disini tuh oh gitu ya jadi gak boleh ditakar-takar ya gak usah entah kalau ditakar-takar rezekinya ditakar juga iya bener mas ngasih orang kita dagang nih harus jor biar rezekinya di jor juga amin bener-bener mas bener itu kunci-kunci saya ya gak tahu orang lain dagang mas kalau saya dagang ngasihnya jangan ditakar-takar untung ruginya ya harus berani supaya rezeki kita gak ditakar juga gak ditakar juga itu hukum orang dagang kalau kita ngasih orang ditakar-takar ya rezeki kita ditakar-takar namanya mas Andri mas Andri ya jualan apa nih mas tahu walik sama lumbia semarang mas dagang sekali goreng cuma setengah jam melakunya setengah jam ini tahu walik setengah jam habis habis satu kali goreng sebenernya mah kalau kalau dihitung-hitung jam ya paling empat jam selesai dagang empat jam habis tuh ya iya yang lama ininya aja persiapan mas Andri ini kan hari weekend nih mas ya iya Sabtu minggu nih mas kalau hari biasa bawa berapa mas sama sama oh jadi gak ada pengaruh nih gak ada pengaruh hari weekend hari weekday sama aja sama aja kurang lebih di 800 abis mas iya modal awal kita mau usaha tahu walik tuh kurang lebih berapa sih mas iyalah paling 2 juta juga udah udah bisa jalan 2 juta ya iya gerobak bikin sendiri nih oh gerobak bikin sendiri iya dari kayu-kayu bekas jadi 2 juta tuh dapat apa juga mas kalau buat yang modal usaha tahu walik nih iya buat bahannya aja maksudnya buat bahan buat bahan-bahan tahu walik iya di luar sama di luar sama alat-alat iya iya bersih-bersihnya ya eh maksudnya modal-modal awal paling 5 juta lah iya modal belanja harian berapa mas modal harian paling-paling banyak ya saya 800 ribu paling banyak 400 ribu tuh kalau di jadiin ke omset otor berapa ya mas kurang lebih mas 2 juta lah 2 juta ya iya berarti eh 40-60 ya mas ya iya bisa juga jadi 80-20 juga sebenernya bisa usaha cuman kan kita harus dagang itu harus gimana ya jangan jangan perhitungan nama orang ini kan 5.400 kadang-kadang yang kita tambahin bukan kita kadang-kadang sih memang harus ditambahin jadi jangan takut rugi mas ya dagang kalau udah kayak gini insya Allah untung insya Allah ya hmm dagang kalau udah kayak gini hitungannya untung ya bersih-bersih terima duit 800-900 ribu sehari gajinya siapa coba hahaha yang di kantoran juga lewat gajinya gajinya siapa iya iya habis-habis kita syukurin aja udah tapi alhamdulillah sih tiap hari habis terus baru mau goreng lagi ini proses lagi ngegorengnya kompornya kecilin dulu tapi sebelum ini sewajian gini nih mas kapasitasnya berapa tahu mas sekitaran 70-80 tahu lah 70-80 tahu tergantung ininya juga sih nih apa kapasitas dari minyaknya juga iya semakin banyak minyaknya semakin banyak juga kapasitas botong gorengnya gitu nah ini dikit lagi nih kayak gini nih tuh ini kalau masih kayak begini nih belum kering banget ntar lagi terus gancang ntar lagi ntar lagi paling sekitaran 2 ntar lagi kesin lagi boleh mas boleh mas Andri ini kalau boleh kepo nih mas ini adonannya pakai apa aja nih mas bahannya mas ada tepung apa tepung saguaren ya kan terus bawang 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 putih bawang merah pemiri lada terus masako sasa ya udah gitu aja darem deh palingan oh ya mas ini untuk satu ini nih satu tempat ini berapa kilo mas ini 12 kilo 12 kilo ya ikannya ikannya 5 kilo ini ikannya 5 kilo ya kurang lebih jadi berapa nih mas kurang lebih jadi sekitaran 800 porsi lah keteteran gak mas kalau jagain lagi sendiri bukan keteteran lagi ini bener-bener berkah gak berkah Masya Allah ya berkah ya iya jadi belum puasa berkah wah ini udah berapa persen ya mas iya paling sekitaran 40%an lah 40% ya iya ini 40% jadi gak kering terus pokoknya sampai penuh kalau belum penuh jangan berhenti gorengnya berarti ini proses gorengnya cuma sekali balik doang sekali balik aja langsung diangkat ya iya tapi harus diaduk-aduk nih tinggal ngaduk dikit lagi mateng oke angkat sekarang mateng nih mas iya angkat angkat guys iya mantep guys oh dia ini kalau ikannya banyak pasti hitam warnanya kelihatan tandanya apa sih mas Andri kalau udah mateng tau balik ini iya ininya kering udah tahunya tahunya kering ya harum ikan ini mas ya warum banget udah ikannya Masya Allah ini ikannya harum banget soalnya ikannya banyak 5 kg sendiri bentar ya pak ini kita goreng yang keberapa nih bang keempat keempat satu kali goreng satu eh setengah jam abis ya syukur-syukur kayak tadi itu gak setengah jam iya langsung digirus awal buka langsung rame mas Alhamdulillah abis langsung sampai sekarang nih kayak begini terus kondisinya itu mulai dagang dari kapan mas? tahun berapa? dagang udah dari tahun 2018 mas apa sih yang bikin mas Andri ini tetap istiqomah apa semangat terus nih mas? karena ada anak bini yang harus kita tanggung jawab yang kita kasih makan sekolahnya ya tanggung jawab dah satu hal yang saya bangga dari istri saya emang gak pernah minta duit beneran gak pernah minta duit ngasihnya kita aja gak pernah nuntut tuh bini Alhamdulillahnya dari tadi penuh sekarang udah tinggal super rapat nih mas bukan super rapat lagi nih mas paling 3 perempat ini mas 3 perempat lagi nih ya iya paling berapa kali naik lagi nih mas 2 kali lagi lah 2 kali lagi abis ya abis yang pertama jangan sampe bohong sama bini dah masalah duit rejeki pasti seret bang gitu ya bang ya iya udah pasti bang hidup jangan kebanyakan bong sama bini pesen kemana nih? pesen aja lewat WA nomernya ada di bawah sini mas? iya bawahnya di sini nih ada nih ntar dicantumin ya langsung aja japri udah 2 kali goreng nih ini udah yang keberapa nih mas? kedua baru ini kedua ya baru ya baru yang kedua sering garing eh cuma satu varian aja tadinya ada ayam udang gitu cuman orang lebih disini nih lebih suka yang ikan jadi udah lah mutusin yang ikan aja lah kita dagang satu jenis aja lah satu varian aja jadi sambil apa nih mas? lumpia semarangnya lumpia semarangnya ya goreng ya masuk berapa sih mas? kalo satu pengorengan gini mas? lumpia? paling 40 40 ya? iya asal lempar aja tips atau motivasi nih mas? buat temen-temen kita nih mas? yang baru usaha apa nih mas? jangan nyerah kalo lagi sepi doa terus banyakin doa tapi jangan sampe lupain emak kalo mau usaha tuh kita harus minta restu dulu dah sama orang tua biar jalan enak gitu tapi yang paling pertama yang paling utama emak sama Allah sekeras apapun kita usaha kalo Allah belum menentukan kita jangan terus pantang menyerah terus minta ntar lama-lama Allah bosen sama kita terus minta pasti dikasih pasti dikasih jalan gak mungkin enggak harapannya apa nih mas? kedepan sama usahanya mas? yang pasti terus jalan walaupun kecil-kecilan terus jalan bisa ngebiayain anak istri aja udah itu aja jangan lupa jangan lupa senjata jangan lupa ya jangan lupa